Intro Informasi lainnya saudara, sejumlah kepala desa di Pati, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi maju di Pilgub, Jawa Tengah. PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana merespons beredarnya video deklarasi dukungan sejumlah kades di Pati ini. Nana menegaskan bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun, Nana mengaku soal deklarasi itu bukan ranahnya, melainkan ranah bawaslu. Yang akan menilai ini nanti dari bawaslu, apakah itu ada pelanggar atau tidak. Tetapi dalam hal ini kami pun akan membahas. Dan kami akan memberikan apa namanya arahan, arahan baik turis maupun apa namanya langsung, aturan-aturan yang boleh dilaksanakan dan yang tidak boleh dilaksanakan. Kalau yang melanggar, ya tentunya jelas di ASN itu ada sanksinya. Terkait kontroversi para kades di Pati yang mendeklarasikan dukungan terhadap calon bupati dan calon gubernur di Pilgada serentak nanti, bawaslu Kabupaten Pati sudah meminta keterangan kepada 5 orang kades yang hadir dalam deklarasi itu. Bawaslu juga berencana akan memanggil pihak yang terkait dalam acara deklarasi sebelum nantinya merekomendasikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran dalam acara itu. Kami berencana masih akan melanjutkan proses penelusuran ini sampai nanti kami meyakini bahwa posisi peristiwa itu gamblang di kita sehingga nanti kita bisa merapatkan untuk meningkatkan status dari informasi awal menjadi temuan yang kemudian bisa kita lakukan rekister. Sementara itu, Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum menentukan kandidat yang diusung di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Seluruh keputusan berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Partai masih memantau tren elektabilitas dari survei internal yang akan keluar 28 Juni nanti. Soal potensi PDIP mengusung Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi di Pilgub Jateng, Bambang Enggan berkomentar banyak. Ia menegaskan, posisi PDI Perjuangan dengan 33 kursi DPRD Jateng dapat mengusung sendiri calonnya. PDI Perjuangan di Jawa Tengah punya 33 kursi. Jadi bisa mengusung sendiri. Jadi kira-kira saya tidak tahu bisa mengusung sendiri itu, mengusung siapa kan juga kita tidak mengerti. Ya intinya akan itu.